Umben, jam segini tidak ada di rumah. Bagaimana nih? Aku butuh uang 300 yen. Tapi dapat dari mana ya? Apa mungkin Doraemon punya sesuatu di kantong cadangannya ya? Apa ini? Oh, cuma gulungan kertas saja. Hei, siapa yang memanggilku? Kau. Hantu, jangan. Lepaskan, aduh, lepaskan aku, lepaskan. Bukankah kau yang membuatku keluar? Inilah jalan keluarnya. Akhirnya aku keluar dari benda itu. Sudah terlalu lama, aku bisa bebas. Jadi aku tidak sengaja memanggilmu keluar dari kertas itu ya? Kucelaskan, aku menawarkan kartu debit pencabut nyawa. Kartu debit pencabut nyawa? Praktis sekali, sekali goyang keluar 300 yen. Wow, 300 yen. Tidak mau, aku tidak mau, tidak mau, aku tidak mau. Jangan takut dulu, ini namanya imbalan. Untuk menghasilkan 300 yen, kau tukar dengan satu milimeter dari badanmu. Cuma satu mili. Satu mili? Satu mili itu cuma segini. Tidak kelihatan. Tapi... Kau bisa mendapatkan keuntungan. Aku bisa memberikanmu pelayanan, bonus, dan banyak lagi. Apalagi kau masih anak-anak. Masih ada masa pertumbuhan. Tidak jadi masalah. Benar juga sih, kalau aku tidak boros, tidak terasa perubahannya. Tepat sekali. Iya, aku mengerti. Baik, aku terima kartu ini. Ah, bagus. Beruntung sekali aku ini. Setiap kau pergunakan, aku akan mengambil tinggi badanmu tengah malam. Sudah ya? Tidak, cus! Benar-benar dapat 300 yen. Keinginan ku tercapai. Hore! Dapat dari mana komik itu? Aku yang beli sendiri. Memangnya masalah buat kamu. Apa salahnya sih memangnya? Tapi uangnya dari mana? Dari mana? Ada yang tidak beres ini. Jam 12.30 malam, tinggi badanku akan berkurang. Tapi menggadikan juga walau hanya satu mili. Kalau dilihat sih, tidak ada perubahan apa-apa. Syukurlah. Ah, berarti aku bisa tarik tunel lagi nih. Satu, dua, tiga. Wah, tiga ribu yen. Aku berangkat. Sisuka, pulang sekolah nanti kita mampir ke toko buku yuk. Boleh. Aku beli semuanya ya. Wah, banyak sekali belinya. Sekali-sekali. Aku sedang ada rejeki nih. Wah, enak ya. Sebenarnya aku juga ada buku yang ingin ku beli. Tenang saja, akan aku belikan. Tidak usah, tidak usah. Jangan khawatir. Terus terang nih, aku dapat uang dari sini. Mau berapa? Berapapun bisa kok. 600 yen? 900 yen? Hai, Nobita. Kami berdua sekarang ingin skateboard. Ya, skateboard terbaru. Itu sih mahal sekali. Kamu kan bisa membelikan dari uang di kartu itu. Apa kamu sirik pada kami? Jangan pilih kasih. Tapi... Shizuka tadi kau mau belikan buku. Lalu, apakah kamu tidak mau membelikan kami juga, Nobita? Mau gak? Untuk komik sudah berkurang satu senti. Untuk skateboard pasti lebih banyak. Tidak. Aku takut lihat cermin. Nobita, sepertinya badanmu tambah kecil. Ibu bercanda. Nobita. Tunggu dulu. Coba kita berjejer. Tidak ada waktu. Aku mau main keluar. Carikan garasi atau halaman khusus biar bisa main bebas. Itu sih urusanmu, Giant. Kau yang harus sewakan tempatnya. Teganya. Teganya. Aku kan bermain skateboard di teras rumah terus mecahin pot. Aku harus menggantin minta duit dong. 10 ribu, Yen. Gara-gara skateboard yang kau belikan. Kamu tanggung jawab, ya. Tinggi badanku hilang. Banyak sekali. Sudah tidak terhitung lagi. Seberapa banyak aku akan menyusut. Wah, kartu pundi-pundi. Praktis. Pasti itu dari Doraemon. Aku menyesal. Tenagaku jadi berkurang. Wah, ayah bingung cara pakainya. Bagaimana, ayah? Ayah penyam dulu, ya? Aku pulang. Aku pulang. Wah, keluar terus, nih. Lumayan untuk merekinin listrik. Ah, jangan! Kenapa kamu isteris begitu? Jangan khawatir. Kalau ayah gajian nanti diganti, ya. Ada apa? Apa katakmu, Nobita? Gulungan kertas itu mau dimusnahkan, tahu. Bayangkan kartunya. Berikan padaku. Tarik tunai lebih dari 40 ribu yen. Itu artinya akan susut hampir 130 senti. Jam 12 malam nanti tinggi badanmu akan sejengkak atau hilang. Terus? Terus bagaimana, ma? Kita panggil saja dia. Ya, ada perlu apa? Kartunya berfungsi? Pemakaian sudah 40 ribu yen. Apa bisa diganti dengan benda lain? Asalkan bukan mengorangi tinggi badan. Jangan main-main. Dari awal aku sudah beritahu. Buang hanya bisa ditukar dengan tinggi badan. Anak itu sendiri sudah janji. Hunggu saja jam 12 malam ini. Sama sekali tidak bisa ditawar. Terus bagaimana, Doraemon? Tidak bisa dibatalkan. Aku tidak mau jadi cebol, Doraemon. Sebentar lagi jam 12. Tepat jam 12. Dengan perbesaran yang sudah diperhitungkan, menyusut sampai kembali seperti semula. Akhirnya kembali seperti semula. Kamu selamat berkat senter pembesar. Jangan sampai terulang kedua kalinya ya. Aku juga deg-degan karena kamu jadi kecil, Lobita. Terima kasih telah menonton.